Pertempuran pengintaian posisi angkatan bersenjata Ukraina di bawah pasir dan jembatan. Namun, prajurit Rusia tetap mendeteksi pergerakan angkatan bersenjata Ukraina dengan jarak dekat. Penyerangan dilakukan dari Batalion Penyerangan Resimen 11NM Republik Rakyat Donas atau DPR sedang bekerja. Mereka mengetahui seberapa cepat pergerakan angkatan bersenjata Ukraina dengan menyeluruh. Dari rekaman video di UGA pada akun Telegram selasa 30 Agustus 2022, menjadi jelas pergerakan nasionalis Ukraina berhasil mempertahankan posisi mereka untuk waktu yang lama. Pasalnya serangan yang terus-menerus tak memungkinkan mereka keluar dari tempat persembunyian. Bahkan senjata yang digunakan seakan tak berguna. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!